Di patch sebelumnya itu, Black Clever juga mendapatkan buff. Sehingga untuk tipikal drafting yang digunakan oleh Biggetron Airsport ini, sangat baik sekali. Tapi sayangnya tidak memakai Renekton nampaknya. Yes, dan kalau kita ngomongin draft yang ada, emang kembali lagi ya, ini Lee Sin dan juga Vi, kedua jungler yang memang bisa melakukan upaya wall skip gitu ya. Jadi emang secara draft, bisa gue bilang, harusnya Biggetron kali ini bisa lebih concern secara objektif. Apalagi kalau ngomongin menit-menit awal. Oke, dan itu dia Summoners, this is your host Abigail speaking. Please fasten your shield belt because in a few seconds we are going to the park, to the Summoners' Rift. And now, casters, please take it away. Alright, thank you so much Abigail. Di sini sudah ada Aji Sven kembali bersama. Ganti. Yap, kita akan memandu kalian untuk menyaksikan pertandingan Biggetron Airsport. Lawan Deepfarm MY, dimana kalau ngomongin Henry kali ini bermain dengan Galio mid-nya, dimana kita tahu kemarin sempat mengalami sedikit kesulitan dengan Ziggs-nya. Tapi kalau ngomongin juga ini Valpuan ternyata yang membawa Camille dan juga Vi dengan kontrol, gue yakin secara agresifitas ini harusnya Biggetron lebih unggul. Ada hal yang menarik lagi, di sini nggak ada asis di mid-lane. Yes. So, dia udah ada follow-up juga. Skirmis. Dan juga match-up jungle ini, Vi dengan Lee Sin ini adalah Nemesis ya? Nemesis. Iya, imbang-imbangan. Iya. Dan juga kalau bisa dilihat, dari Lee Sin-nya itu kenapa di pick-nya untuk nge-pumpur, apalagi biar nggak ada yang bisa ngedetect throat-nya. Yes, itu penting juga ya. Karena posisi dari Lee Sin juga lumayan sinergi, tapi juga ada-udah upaya yang sinergi cukup berisiko, tapi dari seorang Harry. Iman langsung membuang flash dan juga heal bersama Ignite. Datang seorang kontrol, di waktu yang tepat langsung mengajar seorang momo bersama Dewa juga berhasil di 1 dan 2. Kill awal berhasil didaplatkan oleh teman-teman dari Vi Getron. Keputusan yang sangat riskan, yang dilakukan oleh Geek Fam untuk agresif di bawah ya. Sedangkan harusnya mereka tahu infonya, kalau Vi itu melakukan petting di arah bawah. Bener, di arah bawah jungler atau red side gitu ya. Jadi sebenarnya secara dari dua tim ini sudah sama-sama tahu, sudah pasti start dari red. Cuma bedanya memang ada yang coba datang ke blue, habis itu nunggu di river, ada juga yang memang stay di area red side sambil nunggu river untuk scatular pak ya. Dan juga kedua match up boot lane ini sama-sama ada keunikan ya, di mana kalau saya harapkan kita sudah sama-sama tahu, itu toolkit-nya sangat bersinergi. Betul. Dan juga apalagi di arah Israel dan Braum, itu memiliki kit juga yang lumayan. Karena Mystic Set yang bisa nge-pop up juga winter's bite-nya si Braum dan juga dan lain-lainnya. Yes, yes. Itu juga jadi sebuah dinamika yang sebenarnya secara dragon land itu imbang-imbang aja. Tapi kalau ngomongin jungle presence kembali lagi ya, itu tadi ada follow up yang bagus dari control, yang artinya secara map di sini control udah paham banget cara pembacaan dan juga opportunity untuk ganking posisinya tadi emang on point. Dan sekarang ini sedikit ke ini ya, ketebak pergerakan dari control. Kenapa udah ada ward-ward yang menurut gue cukup agresif dari Geek Pump M.Y, Pak. Iya. Dan juga di sini V sebenarnya udah memiliki level 5 ya. Saatnya yang lebih aware itu top lane-nya dari arah Geek Pump dan juga Lee Sin-nya itu. Itu posisinya emang harus di concern ya, apalagi kalau kita tahu V kan Salt and Battery-nya itu bisa ngikut terus walaupun udah belum buang flash gitu ya. Iya, bener banget. Ini kalau ngomongin di arah menitiga gitu kan, nanti bakal ada juga follow up selanjutnya itu kurang lebih dragon, Pak. Menurut lo dari Geek Pump M.Y, ini posisi seperti ini harus seperti apa? Karena udah ada follow up dari arah Salt and Battery, langsung kembali flash gitu ya, dan ternyata Lee Sin harus terpik off. oleh seorang kontrol. Ini yang mau baru saya, baru gue pengen ngomongin ya, karena di sini petting jungle kontrol sangat baik, dia mendapatkan lead XP dan juga recoil yang duluan ketimbang Lee Sin-nya. Sedangkan Lee Sin terlalu memaksakan untuk McClade di mid lane, dan juga di sini kita gak bisa terlalu gegabah untuk nge-enggis ke arah Henry yang memakai Galio ya. Karena dia ada seorang lomboran untuk di McClade-nya semua juga. Betul, ini dia Salt of Florence yang dimaksa sama Bapak Gazi, dan udah ada Justice Punch dan ngomongin, Geek awal atau recoil awal dilaksana kontrol gue tujuh bat. Dan yang menarik adalah kontrol membeli first itemnya itu langsung ke arah encampan sepatunya, yang mana Gargoyle Stone Plate itu bakalan berpengaruh. Ketika dia maju ke depan, pastinya ngeredus banyak damage yang datang, Pak ya. Ya, kita bisa lihat sendiri kontrol itu memakai key mastery yaitu aftershock. Itu bakalan lebih clock lagi kalau dia memiliki Gargoyle. Yoi, jadi udah keras damage yang keredus semua, tapi ada satu mulup juga Grand Entrance datang, dan langsung ditendang aja dengan satu mulup Dragon Rage. Seperti yang kontrol harus sedikit tersesat, karena ada pukulan dari satu Fisher dari seorang Breum, dan juga disesu lagi seorang Harry harus menjadi korban dari serangan Geek Fam M.Y. Tapi disaatnya bersamaan Dewa, sepertinya mengejar ke arah flashing turunnya. Kontrol rotasi yang bagus sekali dari sisi Geek Fam ya, disana kontrol dari BTR-nya sendiri kayaknya agak terlalu terburu-buru untuk melakukan NGS di mid ya. Sehingga kita bisa lihat Dragon-nya langsung ditukar gitu ya. Jadi bisa dibilang, mungkin yang mau dijelasin sama Bapak Gaji adalah, kalau lu melakukan upaya movie yang terlalu cepat, itu bayarannya bisa aja objektif yang sebenarnya pengen lu tunggu-tunggu gitu. Belum ada koordinasi juga dari botline dari BTR-nya, apakah siap untuk follow up ataupun tidak. Benar, benar. Itu mungkin gambarnya secara kasar ya, karena yang terjadi sekarang adalah Dewa tadi emang gak follow up, dan gak betulan Geek Fam M.Y-nya itu follow up. Oke, nah ini dia. Sekarang juga bakal ada susulan, dimana udah ada status bonus wage. Lalu coba ditendang ke arah kontrol, dimana sekarang sebenarnya sekarang level sama, tapi hati-hati sudah ada susulan. Hati-hati Dewa. Kita lihat ada Henry yang standby untuk melakukan ulti kayaknya ya. Iya, bakal siap-siap menunggu hero sentry saya untuk digunakan, dan ngomongin secara pressure. Disini Bigetron di momen ini gue rasa Bigetron siap. Kenapa? Karena kalau ngomongin Henry tadi, kita ngeliat mungkin Henry udah buang flash, tapi secara dia punya hero sentry itu masih ready, dan sekarang objeksi selanjutnya adalah, gimana caranya teman-teman dari Bigetron bisa dapetin planting, untuk dapet gold lead arah atas. Tapi, ada susulan juga di area muslim, dan benar aja, first turret berhasil diamankan oleh Bigetron, dimana ini bakal menjadi gap yang cukup bagus untuk Gientron. Wah, kan first turret ini dilakukan sebelum rip herald ya. Kayaknya Geek Fam ini sempat terkecoh dari manuver sebelumnya yang di arah botlane. Kita lihat turret dari Geek Fam itu udah tinggal setetes lagi, bener. Nah, sehingga mengundang distractif. Iya, emang undang distractif untuk teman-teman dari Bigetron, juga melakukan upaya move, dimana udah ada satu blood color juga, dan featherstone langsung coba tonjok lagi ke depan. Henry berhasil memukul mundur Garen, dan yang terjadi selanjutnya adalah, harus terculik juga seorang kontrol, dan ini harusnya menjadi satu lampu hijau untuk teman-teman dari Geek Fam, untuk segera melakukan upaya objektif rip herald selanjutnya. Ya, kita bisa lihat tadi play yang dilakukan Akali, tersebut pakai texture-nya tidak sampai menghasilkan kill di arah heri ya. Itu karena enchantment sepatu yang sangat pas dipakai sebagai foreign laner. Yoi, gue setuju sama Bapak Gazi. Emang kalau kita ngomongin Rakan nih, karena Rakan lumayan ini ya, lumayan beresiko kalau maju gitu. Dia dengan Grand Entrance-nya dan juga The Quickness-nya, itu emang harus diringi sama item yang cukup tanky, kayak contohnya enchantment sepatunya ya, itu Gargoyle. Belum lagi kita ngitung ada damage effect dari on hit-nya Ezreal, yang bisa poking di late game, dan juga eksekusi dari Demation Justice-nya milik O'Laren ya. Yoi, Demation Justice. Dan ngomongin, ini Ozora Veki. Menarik banget karena first item dari Ozora Veki sendiri adalah Leech Band. Gimana kita tahu kalau ngomongin Akali, ada banyak dinamika gameplay dari Akali. Ada yang bikin Hextech duluan, ada yang bikin juga Infinity Warp duluan, tapi kalau ngomongin Leech Band, ini emang tujuannya berarti untuk ke arah poking target gitu kan, dan juga lebih memanfaatkan auto attack-nya yang bakal dapet input damage, dimana udah ada satu shield-up-dunut, dan langsung diketok aja dengan satu cell 10b3. Masih ada satu statis, tapi bisa selamat ternyata, Pak. Tapi disini losing dari sisi Geek Fam hanya kehilangan turret ya? Ya. Sedangkan point kill masih dipegang oleh Geek Fam. Tetapi sayangnya disini bisa kita lihat permainan yang sengit hanya menghasilkan goal gap sekitar 1k doang. Kurang malah 500. Kurang malah 500. Yang paling penting adalah disini Geek Fam, walaupun dia lagi ketinggalan sedikit aja goalnya, itu dia udah dapetin secure objektif pertama, dimana kalau ngomongin objektif, itu sama dengan investasi jangka panjang gitu ya. Jangan kan yang pertama, yang kedua juga. Oh iya. Dia mendapatkan revaler juga, Pak, secara free, Pak. Betul, dan yang paling sangat gue sayangkan tadi sebenarnya adalah move dari Bigetron, yang mana pas tadi nge-one shot akali itu semua skill masuk di saat yang bersamaan. Padahal itu bisa diangsur-angsur. Dan sekarang ada momen juga bakal cepat langsung diajar aja mundur untuk belakang masih bisa dengan safeguard-nya dari seorang Lee Sin. Dan sudah ada Ocean Rick yang akan siap datang ke arah Samar Seri. Suatu upah yang sangat agak riskan yang dilakukan Lee Sin. Karena di river sendiri kita bisa lihat tadi itu belum ada guard yang dipasang oleh Geek Fam. Dia kayak blind move banget datang ke arah bus 7. Yes, yes. Dan sekarang ini dari rumpel sendiri bisa gue bilang cukup beresiko tadi maju sendirian dan untungnya masih ada. Kita lihat Henry udah mulai kerasa. Iya, dan Henry juga disini mulai merasakan juga disana output damage yang cukup-cukup bermanfaat. Dan sekarang ada Uzzara Vecchi yang masih mempati balik ke Twilight Throat yang mundur belakang. Bakal cukup di follow juga oleh Yes Ang. Masih juga bersama NYX. Masih bisa. Gue cek lagi. Awas dari samping. Oh, langsung dikasih Assault MBS di feature. Dan juga ada dari Slash D. Tendang dekat di record dari Henry. Bakal mundur belakang dah. Dewa, Dewa. Dikasih dengan Sian Jastis. Dewa masih bisa kaiting momennya. Tapi sekarang Valpuan sendirian malah menjadi bulan-bulanan warga dari Geekfarm NY. Dan sekarang mundur lagi teman-teman dari Big Atron. Sedikit kehilangan tempo. Tapi Dewa seperti yang masih tersantang untuk melakukan penampai trading. Dan gak bakal langsung diterusin. Karena dia sudah kehilangan dua membernya. Yaitu Valpuan dan juga Harry. Bakal coba segera diapisin. Harus objektif dari arah Geekfarm NY. Tapi masih bakal diselusin. Dan setengah darah muda hilang. Masih ada Blanker. Itu semua menunda boom dari arah tersebut Geekfarm. Dan masih bisa dihancurkan di seorang list. Disumbangkan oleh Harry. Begitu saja Henry. Bagus banget. Dan ternyata ada Blanker lagi-lagi berbahaya sekali. Oh, suara Becky. Langsung tumbang juga di tangan suara Henry. Dan menyisakan tiga player Geekfarm. Harus lari terbirit-birit. Kita bisa lihat permainan dari Henry. Dari dia tiba-tiba datang di tengah-tengah war. Dan back lagi. Sehingga menciptakan creating space. Untuk si Dewa ini melakukan hit. Walaupun pada akhirnya si Dewa ini mati juga. Bener. Nah, ini seru banget ya. Karena kalau ngomongin Henry sendiri. Dia langsung kelihatan banget geekfarm. Walaupun memang sekitar around 500 saja. Tapi dia sudah dapetin kayak. Dia punya Road of Ages. Dia punya Rabadon. Dan itu bagus banget untuk secara damage output. Di teamfight 5. Lawan 5 di turret bawah sebelumnya. Itu sangat bagus juga ya. Dari sisi Geekfarm. Dia melakukan distribusi damage. Dan juga juggling damage. Yang diberikan oleh Biggetron. Itu sangat tepat. Sehingga tidak menghasilkan skill sama sekali. Malaupun falcannya itu yang mendapatkan take down. Dan kalau ngomongin Biggetron sekarang. Oke, mungkin lagi-lagi objektif selanjutnya diamankan oleh Geekfarm. Sekarang yang perlu dinotis oleh Biggetron adalah. Gimana caranya mereka tidak boleh miss objektif di fase selanjutnya. Karena kalau ngomongin fase selanjutnya mid game. Artinya ini Garen bakalan jadi satu masalah yang harus di-answer oleh seorang Falpon. Ya seharusnya Falpon mendapatkan ini ya. Skenario winning condition-nya itu. Benar. Berupa split push dan dominasi lane terhadap Garen. Benar. Nah kalau misalnya disini teamfight yang dilakukan di early fase di Dragon pertama. Dan juga Hera pertama itu gagal. Falpon bakalan kesusahan untuk ngimbangin tempo yang dimiliki oleh The Shank. Benar. Di Garennya itu udah memiliki item. Benar. Dan juga level ahead juga sedikit. Oh enggak level enggak. Kayaknya dia karena keseringan ikutan teamfight dia kekurangan XP dari minion ya. Betul. Tapi dari segi item. Nah ini yang bakal jadi satu masalah tersendiri untuk seorang Falpon. Jadi kalau seandainya Falpon present sekarang lane. Terus lu coba berantem sama Garen ya enggak berguna juga ujung-ujungnya. Karena dia udah punya Thornmail sekarang. Mungkin kalau setelah teamfight sekali dilakukan oleh Falpon. Dia boleh ganti edgeman sepatunya untuk menjadi teleport ya. Dia kayaknya lebih fokus split push dan creating space buat tim Bigetron melakukan manufar ratasi yang lebih menguntungkan gitu. Yes, yes bingo. Gue setuju sama Bapak Gazi. Di mana ini kalau ngomongin creating space itu emang spesialisinya seorang Camille. Tapi sudah ada satu Sony Quest yang sebenarnya mengancam nyawa dari seorang Harry. Di mana juga terpantau rampol bersama NYX. Di sini masih benar-benar menjaga area bus di arah mid lane. Dan juga sekarang udah ada concern dari arah seorang Zorafeki mengambil area turret di atas pak. Iya sekarang Momo udah online juga bahkan dia udah punya statusnya ya. Ini bakalan agak kesesahan bagi Camille untuk melakukan engage ke arah Israel. Yes, yes. Dan sekarang mulai coba dibayang-bayangi aja oleh seorang Falpon. Dan juga lu masih melihat ada ward ward yang cukup bagus dari Bigetron. Dan karena memang looking for one objektif selanjutnya itu adalah teman-teman dari Arabi Getron harusnya mendapatkan Royal Bregan. Benar sekali. Namun kita bisa lihat di sini-di sini atalinya itu lagi fokus di atas. Mungkin bisa melakukan kick off ya di mid bagi saudara Arabi Getron. Iya itu nice strike. Dia kan sudah aktifin. Dia punya Glorious dan juga Still of Durance. Tapi memang masih bisa dihindarin. Dan juga udah ada tadi satuan breakable. Dan kalau ngomongin juga di area atas ini sebenarnya menarik banget. Karena secara objektif turret ini sama gitu. Sama-sama kehilangan turret satu di bagian atas dan juga bawah. Ya namun agak kesulitan bagi Bigetron untuk mengamankan vision di bagian pertengahan. Karena di sana itu masih ada turret bagian tengah oleh Glythram. Iya dan juga kalau ngomongin item gap di sini juga serasa yang tadinya sebenarnya di awal bawah lima menit itu dari arah dewanya kerasa ya kan gold gapnya. Tapi sekarang si Ezrealnya udah mulai coba ngimbangin karena memang dia juga bahkan udah punya trinity dan bahkan dikit lagi bakal jadi dia punya hitung. Ini posisi yang agak berbahaya ya untuk Dragon di start oleh sisi Bigetron karena mereka udah defisit 2 Dragon buff. Dan juga untuk posisi tim yang melakukan pembukaan di Dragon dia akan ngeluarin resource-reserve skill ataupun auto attacknya fokus kepada Dragon download. Jadi bagi tim yang gak melakukan inget itu bakal teramat mudah. Nah tapi di sini ada Geek Fam yang sedang melakukan Dragon. Yes yes Geek Fam bakal coba untuk mengambil objeknya Dragonnya dimana kalau kita ngeliat sebenarnya secara wave ya kan wave pressure. Eh ini udah mulai coba dikontrol dan juga mulai direset oleh kedua tim dari segi lane pressure ya dari atas dari mid dan juga dari bawah. Dan yang menarik adalah Dragonnya direset lagi dan sekarang ini gimana caranya dari seorang rampel coba pick off salah satu player dari Bigetron untuk mereka bisa eksekusi. Dan yang menarik juga gak kalah seru di arah mid lane bakal coba di concern oleh temen-temen dari Geek Fam. Ya dan juga walaupun tadi itu dancingnya cukup lama kita lihat di arah top lane itu bikinannya itu slow push ke arah di Gastron ya. Dan pasti ada di sini. Ada Heroes Entrance dan juga ada Dragon Raid bersama satu Cionic Fave bakal coba mengaktifkan listatisnya rampel. Ada DMZ Justice langsung menuju ke arah Henry dimana mundur juga polpon. Masih ada satu polo Madden Storm langsung ketutup semua dengan Blade Color. Itu semuanya sekarang tapi Dewa juga sekarang empat ditukar satu move yang sangat-sangat krusial. Dan ini akhirnya menguntukkan untuk Geek Fam somehow. Ini harusnya udah secure dragon ya dan juga di sini untungnya Lee Sin itu terkena take down. Kalau enggak itu potensialnya malah cenderung ke arah Baron Pak. Benar, benar, benar. Ini kalau ngomongin tadi seandainya teman-teman dari Vigetron notice apa yang dilakukan oleh Geek Fam ini emang sebenarnya pengalihan isu. Gimana caranya dia coba narik dikit dragon habis itu reset dia buru-buru lari ke arah mid. Itu kalau sebenarnya dijawab di waktu yang pas. Gue rasa enggak bakal ada kehilangan turun dan kehilangan 4 player. Tapi gue yang dimiliki Dewa dan Momo itu tidak beda jauh ya. Jadi ini masih ada winning condition buat BTR untuk melakukan team fight yang lebih sempurna mungkin ke depannya. Yes, yes. Ngomongin team fight yang lebih sempurna. Gue setuju kenapa? Karena dari Dewa sendiri secara demikian output ini udah gede banget. Apalagi kalau lu lihat juga di sini kontrol ini udah sangat-sangat keras. Dia punya Sunfire. Dia juga punya ini ya, Deadman. Ini artinya dia harusnya tidak bisa tumbang secepat itu. Ya benar sekali. Mungkin tapi tadi ada miskomunikasi sedikit ya. Sehingga distribusi damage ke arah kontrol itu terlalu berlebihan. Tidak ada follow up atau back up dari teman-teman. Ter-stolen pake ini ya. Pake Braum di sana NYX. Nice try. Nice try. Kontrol di sana masih menyimpan smitenya for real. Dan sekarang kita juga udah melihat upaya yang dilakukan oleh Valpuan Tryhardt untuk ngebayang-bayangin Garennya. Ini mungkin ada satu lagi winning condition yang harus diharapkan dari BTR ya. Di kolom saya Dewa, temen-temen. Eh ada satu follow up juga. Aeros Entrance dan juga satu follow up dari Siltok Duran. Dan ternyata di belakang Dewa bakal daperti di B-Comp. Masih punya Siltok Duran berubah juga dulu. Tapi bye. Seorang kontrol udah mati. Ezreal ditukar. Tapi ditukar balik oleh seorang kontrol Apeki. Masih stay tune di sana. Dan sekarang mundur dulu ke belakang. Terlalu komit. Terlalu konsisten. Dan memang itu adalah pengalian-pengalian yang sengaja dilakukan oleh Geek Fam. Supaya keluar itu Grand Entrance dari Harry. Dan Harry tidak bisa follow up balik karena Dewa. Benar sekali. Dan di situ posisinya sangat tidak menguntungkan sekali bagi BTR ya. Karena di situ ada up-up kalau bagi tim BTR itu sendiri. Dan juga kesiapan dari semua pemain dari BTR itu belum mampu untuk mengimbangi permainan yang diberikan oleh Geek Fam. Ya seperti yang gue bilang dimana Geek Fam sendiri punya awareness dan juga objektif yang menurut gue lebih on track daripada Bigetron. Kembali lagi gue tegaskan karena memang kalau ngomongin baiting-baiting moment kayak gini sebenarnya emang ini kayak enakan gitu untuk Geek Fam gitu. Kayak dia sadar disana ada Vi, disana ada Galio dan juga disana ada Rakan. Kalau seandainya itu semuanya udah maju dan udah buang skill ya. Geek Fam enak kan counternya Pak? Benar. Terlebih lagi kiting yang dimiliki oleh Geek Fam ini sangat banyak ya kayak Shuriken yang dimiliki Akali dan juga ini ada atensi geng yang dilakukan oleh Lee Sin. Iya itu yang gue maksud Pak. Dimana kayak gimana caranya Geek Fam ini buang satu Grand Entrance dari seorang Harry. Nah itu adalah momen dimana Geek Fam bisa maksimalin untuk menghajar abis-abis Bigetron. Kayaknya lu lihat sekarang kontrol bahkan udah harus mundur dulu, udah ada satu Shuriken Flip juga tapi gak mungkin follow up harusnya karena memang objektif yang akan dilakukan oleh Geek Fam adalah mengkontrol area River. Dan juga lu bisa lihat tetap lane pressure-nya ini terjaga banget dari tadi sampai era, turut di mid lane dari tadi gak kesentuh. Ini sekarang kita udah menginjak menit 19 ya, disini peran Valk One itu sangat baik untuk split push namun ada follow up dari Akali untuk membayangi Garen ya. Yes, yes, membayangi Garen dimana akhirnya Valk One pun setengah darahnya udah hilang. Oh, tak pernah tuh dikit tapi masih ada Iris Entrance langsung aja di follow up dengan Vister. Tendang ada Regen Rage, Dewa Barbar buat posisinya. Masih bisa mundur dengan satu meter stop. Dan Demesto dari Shuriken Perez bakal mundur ke belakang Masyarbeku Color dan juga diajar lagi. Tonjok lagi mundur ke belakang Henry bisa mundur dengan flashnya tapi ondara Becky juga masih punya satif dimana di akhirnya selamat. Satu ada Sonic Wave tapi harus menumbangkan seorang kontrol. Lampu hijau disini ternyata dari Geek Fam untuk mendapatkan objektif Baron harusnya karena kontrol. Iya, betul sekali saudara Adi. Ini tapi bisa kita lihat upaya Henry. Henry itu menggagalkan perspektif profesional yang dimiliki oleh Akali tadi. Kalau misalnya Henry gak melakukan hal itu mungkin ada take down yang lebih banyak lagi di arah tim BTR. That's it. Gue suka badan yang dilakukan Henry bener-bener heroik ya. Dia itu menggagalkan perspektif profesional yang dimiliki oleh Akali tadi. Dan siap cokok dulu itu dijaga seorang dewa yang tadi kena satu Sonic Master yang disini. Bener sekali. Namun ya apapun kendalanya itu sekarang di kekurangan jasa tapi jangan betul. Masih bisa diselamatkan juga ternyata oleh teman-teman Geek Fam. Dan ada satu follow up, satu hookshot dan juga hashtag Ultimatum tidak. Imburkan teman-teman dari Geek Fam yang mana ini artinya akan menjadi Ace karena sudah Ace untuk teman-teman di Bigatron. Nice try Bigatron yang sempat mengalami depth block yang cukup bagus di early game. Tapi kembali lagi apa yang dilakukan oleh Geek Fam. Emang berhak menutup gamenya lebih unggul. Karena memang objektivitas yang dilakukan oleh Geek Fam sedari awal itu bagus sekali bapak guys. Iya bener sekali saudara di sini bisa kita lihat ya pemain dan dari Geek Fam itu sangat baik sekali karena kita bisa lihat Lee Sin itu mampu melakukan counter engage dan juga rotasi yang membayang-bayangi kontrol dari tim BTR ya. Yes, yes, yes. Jadi emang posisinya tadi itu seperti yang gua mentioned juga gimana caranya Bigatron ini berhasil kepancing tanda kembali.